Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhirnya rilis lagi config terbaru untuk Geekcam BSG 8.1 Yaitu config pixel stable by CamTV Official Ya, config yang satu ini cocok digunakan untuk foto maupun video Di semua kondisi, semua objek ya teman-teman Dan untuk videonya sendiri sudah support stabilization Oke, langsung kita praktekan ya Oke, disini saya sudah berada di menu video Dengan resolusi 4K ya Untuk lensa ultrawide atau lensa 0.5 Dan bisa kalian lihat untuk hasilnya cukup stabil ya Seperti ini Saya jalan biasa Dan ini tanpa menggunakan bantuan gimbal ya teman-teman Jadi ini handphone saya pegang Menggunakan tangan kosong Dan bisa dilihat hasilnya cukup stabil Oke, ini saya sambil jalan Untuk jalan lumayan cepat ya Seperti ini teman-teman Oke, selanjutnya kita beralih ke lensa utama ya Atau lensa main kamera Kita coba Coba jalan teman-teman Nah, seperti ini Nah, buat kalian yang mengalami force close di model videonya Ataupun masih belum stabil Kalian harus setting session ID-nya sesuai dengan device yang kalian pakai Karena masing-masing device session ID-nya nggak sama ya Kebetulan kalau device kalian sama dengan device saya Redmi Note 10 Maka config ini langsung plug and play Tapi buat device yang lain Kalian harus sesuaikan session ID-nya sesuai device yang kalian pakai Untuk caranya sudah sering sekali Saya share di video-video sebelumnya ya Silahkan di cek teman-teman Atau nanti di kolom deskripsi Saya sertakan link tutorialnya Dan nanti di video ini juga saya terangkan Untuk settingnya secara singkat ya Makanya silahkan disimak terus videonya sampai selesai Jangan di skip-skip agar kalian tidak gagal paham Dan ini pengetesan sambil jalan naik sepeda motor seperti ini Ini untuk lensa 0.5 ya Dengan resolusi 4K Oke untuk selanjutnya Kita tes juga untuk mode foto ya Atau mode kamera teman-teman Kali ini saya mau memotret Anak saya ya Candid Memang memotret anak kecil itu ya Susah-susah gampang Karena memang anaknya aktif teman-teman Kita coba lagi Ini mode potret ya Ya Oke Seperti ini hasilnya Untuk warna kulit aman Kemudian untuk warna daun hijau ya Hijau pekat teman-teman Jadi cukup colorful Namun untuk objek orang masih aman Ini beberapa Sample fotonya untuk objek orang Bokehnya juga lumayan rapi Kemudian selanjutnya Kemudian selanjutnya Sama seperti ini Kemudian kita beralih ke lensa ultrawide Oke dan Seperti ini hasilnya Ini untuk lensa ultrawide nya ya teman-teman Oke masih di lensa ultrawide kita coba teman-teman Jadi nanti silakan disimak videonya sampai selesai ya teman-teman Karena nanti untuk config nya berpassword dan password nya ada di dalam video ini Untuk password nya ada di atas menit kelima sampai menit ke sembilan ya teman-teman Oke untuk selanjutnya kita masuk ke segmen tutorial Langkah yang pertama silakan di download terlebih dahulu bahan-bahannya ya teman-teman Untuk link nya semuanya tersedia di deskripsi Yang pertama silakan di download gicam nya yaitu gicam bsg81 Buat yang sudah punya kalian bisa skip dan langsung download config nya saja Disini saya download nya yang versi mgc ya teman-teman Kemudian untuk yang kedua silakan di download config nya Yaitu config pixel stable by cam tv official Nanti untuk link nya ada di google drive Oke kalau sudah di download semua langsung saja di install gicam nya ya Untuk install nya seperti biasa Kemudian kalau sudah di install langsung dibuka dan pertama kali seperti ini Langsung diizinkan semua Selanjutnya sebelum kita lakukan restore config nya Terlebih dahulu kita masuk dulu ke menu setting ya Untuk menu setting nya ada di atas ini Kemudian kita pilih yang gambar gear Selanjutnya kita pilih config Lalu kita save kemudian save Ini tujuannya untuk membuat folder mgc81101 config Yang nantinya kita akan copy config nya ke folder tersebut Selanjutnya silakan config yang tadi sudah kalian download Silakan dibuka ya teman-teman Disini saya sarankan kalian membukanya menggunakan aplikasi zarchiver Ini gunanya untuk meng-extract config nya ya Karena ada beberapa device ketika menggunakan file manager bawaan Itu tidak bisa di-extract ya Meskipun password nya sudah benar Maka disini saya sarankan kalian gunakan aplikasi zarchiver Oke kalau sudah silakan dibuka zarchiver nya teman-teman Kemudian cari tempat dimana kalian download config nya Biasanya ada di folder download ya Setelah itu langsung saja di-extract Dengan cara klik seperti ini Kemudian extract disini Lalu masukkan password nya Password nya Mantul Kemudian kita oke Oke setelah di-extract Maka akan terdapat sebuah folder seperti ini Langsung saja dibuka Maka di dalamnya akan terdapat 4 config ya Yaitu versi auto, jpeg, yuv Dan satu lagi khusus untuk device vivo Jpeg untuk level kamera 2p full Sedangkan yuv untuk kamera 2p level 3 Sedangkan untuk yang vivo Ini khusus buat device vivo Khususnya vivo Y series Oke kalau sudah silakan di copy Kita pilih banyak Lalu kita tandai seperti ini Kemudian kita tekan dan tahan Lalu salin Ke penyimpanan internal Selanjutnya cari folder download Kemudian kita masuk ke mgc 81101 config Selanjutnya kita paste disini Kalau sudah silakan dibuka lagi gigam nya Kemudian lakukan restore config nya Dengan cara tab 2 kali disini Selanjutnya pilih config nya Sesuai dengan level kamera 2p di hp kalian Karena device saya Redmi Note 10 Untuk level kamera 2p nya level 3 Maka saya gunakan yang yuv Oke sampai disini untuk restore config nya Sudah sukses dan gigam siap untuk digunakan Dan fitur fiturnya seperti biasa Ada mode malam Kemudian mode portrait Kamera Video Dan di menu lainnya Ada panorama Photosphere Dan juga playground Dan semuanya bisa berjalan dengan cukup baik Di device yang saya gunakan ya Untuk kali ini saya menggunakan device Redmi Note 10 Kemudian teman-teman untuk videonya Disini sudah support stabilisation ya Nah buat kalian yang mengalami force close Atau blank hitam Atau sudah bisa record Namun masih belum stabil Kalian harus setting session ID nya Untuk cara setting session ID Sudah sering saya share di video-video sebelumnya Disini saya terangkan secara singkat saja Masuk ke menu setting Kemudian kita pilih modul Lalu kita setting di masing-masing lensa Saya contohkan lensa back camera Lensa utama ya Kemudian kita ke bawah Kita pilih video stream config Lalu disini custom session ID nya Pastikan tercentang semua ya Lalu untuk custom session ID nya Ini harus diisi teman-teman Nah ini disesuaikan dengan device yang kalian pakai Kebetulan device saya Redmi Note 10 Cocoknya 32781 atau video ace Maka disini saya isi 32781 Nah buat device yang lain silahkan disesuaikan Sesuai dengan yang ada di kamus ya Nanti untuk kamusnya saya share juga teman-teman Namun kebanyakan device itu cocoknya menggunakan 61444 Kalian bisa coba yang 6144 ini teman-teman Atau lebih jelasnya nanti cek di kamusnya Oke caranya seperti itu Saya kira cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa tinggalkan komentar Like jika suka dengan video ini Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh